Sebenarnya kalau kita melihat kaji ulang tahun 2019 itu merupakan tahun yang banyak tantangan. Kita mengingat dari sisi domestik tentunya kita ada ketidakpastian politik yang terjadi, dari sisi pemilu yang selama bulan April yang berkelanjutan sampai bulan Oktober. Kita juga mengingat bahwa adanya perang dagang sejak pertengahan tahun yang masih berkelanjutan sekarang itu membuat investor agak menahan untuk investasi kepada instrumen investasi. Salah satunya adalah reksadana. Makanya menurut kami sih adalah suatu achievement buat Manulaf sendiri dapat meningkatkan AUM-nya untuk tahun 2019. Strategi apa yang lebih diterapkan Pak di tahun 2019 ini dari beberapa produk-produk yang dimiliki oleh Manulaf? Karena kita tahu ada beberapa konvensional reksadana yang memang underperform karena memang kondisi salah satunya misalnya saham. Contohnya seperti apa? Memang kenaikan AUM di tahun 2019 ini ditopang oleh pendapatan tetap ya dari sisi pasar uang dan fixed income sendiri. Kami melihat memang investor itu tendensinya tahun ini untuk lebih konservatif dan tidak mencari volatilitas yang tinggi. Kami sendiri sebenarnya sangat customer centric. Di mana memang kami melihat apa sih kebutuhan oleh investor yang dapat kami dapat penuhi. Sebagai contoh Manulaf memang salah satu pelopor untuk reksadana offshore sebenarnya. Kita launching Manulaf syariah Asia Pasifik, saham Asia Pasifik di tahun 2017. Itu merupakan salah satu reksadana yang investasi ke offshore. Alasannya adalah kita melihat memang ada kebutuhan untuk investor yang memang mereka ini diversifikasi. Nggak cuma investasi kepada saham dalam negeri tapi kepada saham luar negeri. Tapi juga mendapatkan prinsip syariah. Manulaf juga salah satu pertama actually di Indonesia itu mengeluarkan reksadana yang memiliki multi-share class. Multi-share class ini sebenarnya dari sisi biaya, dari sisi efisiensi pengelolaan itu jauh lebih mudah. Karena daripada investor itu mengelola dana-dana yang kecil, kami dapat menggabungkan dana-dana dan mengelolanya dengan lebih efisien. Oke, Mas Arief. Kalau sejauh ini, tadi sudah bilang orientasinya customer atau pelanggan. Serapannya bagaimana untuk reksadana yang dijual di offshore tadi itu yang berbasis syariah? Apakah setinggi yang seperti diespektasikan atau biasa saja? Kalau kami melihat dana kelolaannya selama dua tahun terakhir itu naiknya cukup tinggi ya. Jadi memang keinginan investor untuk mendapatkan exposure kepada, contohnya ini adalah kita investasi kepada saham-saham di Asia Pasifik ya. Bursa-bursa Asia Pasifik yang memang korelasinya mungkin berbeda dengan di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi mereka bisa mendapatkan diversifikasi. Jadi misalnya saham di Indonesia mungkin kurang bagus, saham di luar negeri, bursa-bursa di luar negeri lebih bagus, jadi bisa lebih, hasilnya juga lebih optimal. Bukannya kinerja bursa saham di kawasan, satu kawasan Asia misalnya, atau bahkan Asia Tenggara, more or less sama saja. Jadi ketika trennya menurun, nggak cuma kita saja yang menurun, tapi juga satu kawasan juga turun. Artinya apa yang bisa membedakan investasi offshore ini lebih menjanjikan return lebih tinggi dibandingkan dengan saham di kita yang juga lagi tertekan? Menurut kami memang ada beberapa poin khusus ya kalau investasi kepada misalnya bursa yang di Korea atau di North Asia yang fokusnya lebih ke teknologi dibanding Indonesia yang misalnya fokusnya lebih ke komoditi sektor ya. Jadi memang, ya itulah diversifikasi. Memang kita tidak bisa keluar daripada memang global itu sangat concentrated dan global itu sangat berhubungan. Tapi at least kita bisa mendapatkan diversifikasi dibanding misalnya investor itu yang investasi kepada bursa di Indonesia saja.